selamat menikmati langsung aja ya disini aku beli daun kenikir rencananya aku mau bikin kecel terus lanjut lagi ini aku beli sawi hijau harganya 1000 rupiah untuk daun kenikir juga 1000 rupiah terus ini aku juga beli kacang panjang segitu harganya 1000 rupiah oke lanjut lagi aku beli sawi putih seperti biasa tapi ini harganya agak mahal karena biasanya aku beli 2000 ini segitu aku belinya harga 3000 mungkin karena udah mulai musim hujan ya jadi sayur-sayuran udah busuk terus ini lanjut lagi aku beli daun bawang sama seledri segitu harganya 1000 rupiah oh iya kalian apa kabar rek bumi ini baik-baik aja tapi agak sedikit bengkak di kaki oke lanjut lagi ini ada aku beli wortel 1000 rupiah terus selanjut lagi ini aku tadi beli sayur asem ini 3000 rupiah dapet segitu ya rek itu udah lengkap udah ada kangkung kacang panjang terus sama ada kacang banyak udah lengkap pokoknya rek murah terus ini aku beli sop-sopan harganya 3000 rupiah ini kembali normal rek kemarin kan dapetnya sedikit ini dapetnya cukup seperti biasanya oke lanjut lagi ini aku juga ada beli daun salam daun jeruk sama lengkuas segitu harganya 1000 rupiah ya rek oh iya kalian lagi ngapain rek udah masak apa belum nih nah terima kasih ya yang sudah mampir ke channel yang sekar jangan lupa like komen dan subscribe oh iya tinggalkan komen biar aku bisa visit ke youtube kalian ya kita sama-sama saling mendukung rek oke lanjut lagi ini aku ada beli cabai merah sama cabai rawit harganya 2000 rupiah ya rek segitu nah lanjut lagi aku juga beli ini ada toge ini tadi aku beli 1500 rupiah buat ngepasin harga aja sih rek terus lanjut lagi ini tadi aku beli jeruk nipis rek sebenernya jeruk nipis tadi itu 2000 dapet 3 buah tapi aku ambil 2 buah jeruk nipis sama 1 buah sama hijau mungkin rencananya aku mau bikin tumisan gitu rek pakai cabai hijau sama temat hijau gitu nah lanjut lagi ini aku tadi beli kecap harganya 2000 rupiah ya karena stok kecap udah habis rek padahal masih di pertengahan bulan nah lanjut lagi ini aku beli bumbu pecel karena aku emang rencana mau bikin pecel udah lama gak makan pecel rek terus ini aku beli jagung pipil eh jagung pipil jagung manis deh nanti mau aku pipil rek buat stok mingguan seperti biasa nah ini semuanya total belanjaan aku berapa ya 77 ribu rek sudah termasuk buah sama protein oke ini aku tadi beli buah mangga harganya 8 ribu isi 4 buah ya rek sama aku beli semangka potong segini ini setengah potong harganya 7 ribu rupiah rek karena aku inget anak aku tuh suka banget ngeliat semangka suka banget makan semangka rek tapi aku emang membatasi karena aku juga apa ya takut dia batuk oh iya sedikit cerita aku itu gak pernah beli semangka yang utuh karena takut dalemnya mak merah rek jadi sukanya beli yang potong aja oke lanjut lagi aku beli ini untuk proteinnya beli tahu tahunya aku beli 4 potong harga per potongnya itu seribu rupiah terus ini karena kesiangan rek aku beli tempe ke pasar dapetnya segitu 5 ribu menurut aku ini mahal tapi yaudah deh tak apa kita coba aja ya dulu nanti gitu nah ini tadi aku beli ikan tongkol harganya 8 ribu rupiah isi 3 ekor terus ini aku ada beli udang harganya 7 ribu rupiah sama ini ayam potong segitu itu 1 per 4 harganya 7 ribu 500 rupiah oke rek ini sudah aku apa food prep ya untuk ikan-ikannya ini sudah dicuci semua rek tinggal dimasukin ke freezer nah ini hasil dari food prep aku untuk jagungnya ini jagung tadi jagung manis 2 bongkol sudah aku pipil jadi segini ya rek terus ini kenikir yang tadi sudah aku petik-petik tapi gak aku ini gak aku cuci jadi nanti aku mau tutup pakai tisu aja terus ini oke aku taruh gitu aja sama dikasih tisu atasnya nah ini jangan salvok sama tomat sama cabai hijau ya karena itu sisa kemarin rek nah lanjut lagi ini yang tadi daun salam daun jeruk sama lengkuas aku taruh gitu aja nanti di alasi eh ditutupin tisu lagi nah ini untuk yang sawi hijau ibis sama kacang panjang aku jadikan satu gitu aja nanti kendangnya mau aku pindahin ke ini aja suhu ruangan ya rek nah lanjut lagi ini wortel sama buncis tadi wortel yang aku beli seribu sama wortel dari sayur sop sama buncis dari sayur sop tadi ya rek dapetnya segitu terus lanjut lagi ini sawinya tadi udah aku petik-petik jadi seperti itu ya sudah aku apa namanya nanti aku mau kasih tisu aja terus ini daun bawang nah ini daun bawangnya nanti mau aku cuci dulu rek terus baru aku masukin ke food container ya oke lanjut lagi ini sayur asem nah sayur asemnya itu isinya gini rek ada kangkung ada asem sama ada toge itu apa ya namanya bukan timun sih rek apa ya lupa kalau aku bilangnya kera oke ini detailnya ya rek untuk food prep nah ini untuk yang lauk-lauknya dan ini untuk buahnya terima kasih untuk yang sudah nonton sekian video aku kali ini jangan lupa like komen dan subscribe see ya see ya